Ceritanya bagaimana? melanggar di hadshattu'un karena memancing ikan siapa itu suku? ashabul sabut itu zaman siapa berarti? pas zaman ban israel tapi pas islam datang semuanya diubah jadi hadshattu'lah jadi hari juat untuk diubah Daud oh gitu? berarti kalau zaman ban israel hari sabtu? semuanya itu beda-beda terus yang langgar? beberapa orang ada 20 orang oh gitu dia tetap nyari ikan di hari sabtu? iya terus apa hukumannya? di hari sabtu banyak ikan berselera hukumannya? hukumannya yang langgar? dijadi kankera dikutuk? iya sama? Allah oh sama Allah oh makanya disebut bangsa kerah itu ya? bangsa Yahudi itu disebut bangsa kerah itu kan bangsa israel kan sebutan lainnya kan juga bangsa kerah gitu loh oh gitu berarti sejarahnya ya? iya nama kaunya yang terkutuk yang paling aku ketahui ashabul sabut hmm bukan ashabul uhdud kalau ashabul uhdud kan beriman oh gitu kalau ashabul sabut gak beriman dia meranggar meranggar di hari sabtu itu ya? bisa juga ya kalau sekarang hari Jumat gak Jumatan kayak apa ya? ada gak yang gak Jumatan? kayaknya tadi itu Jumatan kayaknya kakak gak lihat ya Jumatan tapi beda tempat sama kita iya kalau biasanya tuh mereka tuh di depan atau pernah ada aja ke depan kalau pas saat Jumat kalau Jumat ya semua Ashabul Aikah Ashabul? Aikah yang dinampakan artinya sang penyembah pohon dan patung oh itu jaman siapa? hmm kayaknya jaman Nabi Nabi ah Nabi apa tuh? habis Nabi Yusuf itu apa ya? Aikah Aikah siapa? dan iblis membutsoleh Ibrahim Lut Ismail Yes 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 Su'aib Nabi Su'aib kayak apa ceritanya tuh? pada zaman itu orang-orang tidak tidak percaya kepada Nabi Su'aib terus? Aikah suka berjudi suka berbohong suka sepertinya yang kayak telur harga 5 ribu diganti dibilang malah 10 ribu itu berbohong tidak jujur dan dan tidak amanah amanah waktu itu ada 5 orang yang percaya bahwa Nabi Su'aib dia betul-betul dia berkata terus? terus orang Ashabul Aikah langsung salam demi orang itu untuk bertemu Nabi Su'aib hmm langsung ikut Nabi Su'aib pergi dari tempat itu Allah memberitahu kepada Nabi Su'aib aku akan mengurunkan azab hmm terus? dan meteor pun datang jumpa bumi berkitar dan ada aktivitas yang lain oh berarti eno ya Pak Ustadeo? mati dong? iyalah hmm terus ada cerita apa lagi nih? hmm berapa banyak buku yang sudah kakak baca? kalau kakak biasanya di Youtube pisang pisang lagi oh di Youtube kah? hmm pantesan oh kan Abi gak beliin beliin apa? beliin buku tentang-tentang yang kakak ditain oh gitu lah terus yang Abi beli itu yang apa itu judul? kan banyak juga itu buku yang dibeli sudah satu kalau ceritanya Al-Fatih kayak apa itu? baca sendiri ha hmm? baca sendiri ha baca sendiri Abi ini seneng kalau kakaknya nyeritakan deh ya Abi pengen tahu juga sih sebenarnya Al-Fatih siapa sih? ayahnya Al-Fatih itu? hmm murot 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 berapa? murot murot 2 oh murot 2 masya Allah kalau 3 ya? 2 barci kalau ini Al-Fatih Al-Fatih punya anak berapa dia? 4 4 laki-laki? hmm 3 laki-laki 1 perempuan yang laki-laki namanya siapa? maaf tau dong tau gak apa? siapa? Zizade Geng Zizade Mustafa Zizade Bayazid dan yang perempuan namanya Gefiran Hatumi oh gitu kalau gurunya Al-Fatih masih ingat siapa? Aak Aak Syamsuddin hmm begitu ya? kalau musuhnya siapa tuh? yang raja siapa tuh? hah? raja apa? yang monster itu siapa tuh? musuh apa? maksudnya setan Dracula bilang aja raja kegelapan hmm kalau Dracula itu musuh memang bermusuhan sama Al-Fatih? memang? kenapa? ya karena pindah tanah oh gitu tapi Radu adiknya Dracula menentu Islam karena dia lebih suka Islam hmm berarti berteman dong sama Al-Fatih? hmm berapa waktu yang lalu aku pernah pernah citain kok oh iya kah? lupa lupa Bina maklum nak sudah tua yow hah kalau bisnis jangan lupa enggak lah kalau bisnis ya enggak lupa bro kalau lupa kayak apa nanti buat beli jajah? hahaha enggak iya kan? iya kan? iya enak kah itu? enak Masya Allah bilang apa? Alhamdulillah Masya Allah hari ini tadi ujian apa nak? enak enak ada ujian enggak tadi? ujian? maksudnya ujian akhir semester iya sudah iya sudah? baru sampai tunggu matika matematika sama Tafis lagi baru oh matematika sama Tafis? iya sudah belajar belum? kakak kakak udah belajar belum? kan pakai uang oh? maksudnya? pakai uang ke tas oh buat belajar ngitungnya? iya itu mau ngitungnya? iya itu mau ngitungnya apa pakai uang? iya nggak tahu sekali belajar bangun datar yaitu bangun ruang bangun datar oh bangun ruang oh beda nah bangun datar sama bangun ruang maksudnya bangun datar sama bangun ruang ini maksud bangun ruang eh bangun datar dengan bangun ruang berarti ruangannya bangun hahaha kalau tidur? tidur uang uang tidur okelah ini abis rekam loh dada dong kesini dada salam dong ayo eh bukan pakai baju hahaha dada dada kesini dong Assalamualaikum Waalaikumsalam